Ketika sudah memasuki usia di atas 65 tahun, sistem kekebalan tubuh akan semakin lemah dan rentan terhadap masalah kesehatan. Sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk membantu menghilangkan sel-sel ganas dan membantu mengatur respon kekebalan terhadap pemicu eksternal yang tidak berbahaya seperti makanan atau jaringan tubuh. Berikut ini beberapa makanan sehat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada orang dewasa atau orang yang berusia di atas 65 tahun. Yang pertama, nasi merah. Jika beras merah dikonsumsi dalam porsi yang terkontrol, dapat membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, ubi jalar. Ubi jalar kaya akan antioksidan yang dapat memberi manfaat pada sistem kekebalan tubuh orang dewasa yang lebih tua. Yang ketiga, bayam. Bayam juga kaya akan vitamin K yang mampu menambah kekebalan tubuh orang dewasa yang lebih tua. Yang keempat, telur. Telur juga sebagai gudang vitamin dan mineral yang diperlukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh orang dewasa yang lebih tua. Yang kelima, jamu. Jamu juga dapat membantu memperbaiki sel yang rusak dan memperkuat kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan baik. Yang keenam, air. Penting bagi orang dewasa yang lebih tua untuk minum setidaknya 8 gelas air per hari. Untuk dijaga selaput lendir lembab dan menurunkan kemungkinan peluh atau pilek. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link Dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!